Oke guys, sekarang kita mau naik speedboat-nya dulu. Kali ini kita akan mencoba mengelilingi Danau Beratan Bedugul Bali dengan speedboat. Kita berangkat dari salah satu vila-vila kecil di sebelah barat pinggir Danau Beratan namanya Nature Camp. Harga speedboat waktu kami di sana dapat hanya seharga Rp150.000 untuk 6 orang. Oke guys, sebagai informasi Danau Beratan ini adalah danau terluas dan terbesar kedua di Bali setelah Danau Batu. Luas danau ini mencapai 375,6 hektare dengan keliling sekitar 12 km dan kedalaman antara 22 sampai 48 meter. Awas air, air. Suasana di danau ini cukup dingin guys. Ditambah ini speedboat melaju dengan kecepatan tinggi. Membuat kita semua merasa menggigil guys. Speedboat bergoyang ke kiri, kanan, depan, belakang. Dengan sesekali timbul, cipratan airnya menambah keseruan suasananya. Deretan pemandangan pegunungan yang menghijau terasa sangat menawan. Menyejukkan hati dan pikiran kita. Sekitar 5 menit pertama, kita merapat di pinggiran danau. Kami melihat Pura Ulundanu dari dekat di atas air. Speedboat diarahkan di samping Pura. Kami memang tidak turun ke Pura, namun melihat Pura Ulundanu ini sudah cukup. Sungguh pemandangan elok dan damai. Kami langsung berfoto bersama keluarga yang ditawarkan oleh bapak yang membawa botnya. 5 menit kemudian, speedboatnya berhenti lagi. Dan kita sekarang membelakangi salah satu sisi pegunungannya. Dengan kelihatan sedikit jalan tolnya yang baru. Setelah beberapa kali jepret foto-foto oleh bapaknya, kita lanjutkan lagi perjalanan speedboat ke sisi gunung berikutnya. Bapaknya lumayan profesional karena dia memakai kamera yang bagus. Sekaligus mengarahkan day guy kita untuk berfoto. Kali ini kami cukup beruntung guys. Karena cuacanya tidak hujan. Hanya dilewati oleh kabut-kabut tipis yang membuat pemandangannya semakin bagus. Biasanya di sini, di atas jam 12 siang, hujan katanya guys. Setelah 5 menit kemudian, kami sampai di sisi yang lain. Kita kembali berfoto-foto guys. Selanjutnya, kita sampai di lokasi yang berhadapan dengan villa yang cukup besar di pinggir Bedugul. Namanya Bedugul Wana Villas Bali. Setelah melewati villa, bapaknya yang menyetir dengan sengaja mengemudikan speedboat seperti meliuk-meliuk. Cukup memacu adrenalin karena sejujurnya saya takut speedbootnya terguling. Terima kasih telah menonton! Akhirnya kami sampai kembali ke Dermaga dalam keadaan baik-baik saja guys. Tak terasa 20 menit berlalu, kami menuju tepian Dermaga dan turun dari speedboat bersama. Bapaknya menyuruh kami memilih foto-foto untuk dicetak. Setelah dipilih-pilih, ternyata foto kita ada 60 foto guys. Bapaknya menawarkan softcopy-nya hanya Rp2.000 per foto yang akan dipindahkan ke HP kita. Jadi kita hanya bayar Rp120.000 untuk 60 foto guys. Satu kenang-kenangan yang sangat indah. Oke guys, demikian perjalanan kita kali ini bersama Travel Tabita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.